Intro Selamat pagi Pemirsa, mengupayakan, memperjuangkan, dan memperoleh lingkungan hidup yang sehat adalah hak setiap warga negara. Bahkan sejatinya, sistem hukum kita juga menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat agar tidak dapat dituntut pidana maupun perdata ketika memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia di sehari ini Jumat 24 Mei 2024 dengan tema Napas Panjang Pejuang Lingkungan bersama saya Leonor Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redakti Media Group, Jaka Budi Santosama. Jaka selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat mas? Sehat, alhamdulillah. Kita akan bicara soal lingkungan hidup ya, terutama para pejuangnya. Tapi sebelum kita bahas editorial itu Mas Jaka dan pemirsa kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini Anda bisa lihat di hadapan Anda. Waisak Momentum Perekat Persatuan. Ini kemarin tanggal merah ya, sehingga hari ini banyak yang cuti bersama juga Mas Jaka. Dan kemarin adalah libur waisak. Ini maksudnya momentum perekat persatuan seperti apa Mas Jaka? Iya, ini kan sesuai dengan tema ya untuk waisak tahun ini kan kesadaran keberagaman, jalan hidup luhur, harmonis dan bahagia. Artinya apa dengan waisak kita berharap ya tidak hanya umat Buddha, seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia betul-betul Semakin merajut keberagaman persatuan dan toleransi. Karena kan masalah toleransi dan sejenisnya itu meskipun sudah berkali-kali kita ingatkan terkadang kan masih menjadi persoalan kan. Di satu sisi masih ada kelompok yang intoleran, di sisi lain juga ada kelompok-kelompok yang tidak mengedepankan persatuan dan kesatuan. Jadi momentum-momentum hari besar agama semestinya harus menjadi tonggak yang baru untuk terus merajut keberagaman, merajut persatuan dan menguatkan toleransi. Karena hanya dengan itu masa depan Indonesia akan semakin bagus, tidak terpecah-pecah, tidak terkotak-kotak, tidak tersekat-sekat dan akan semakin kuat. Karena kita memang faktanya atau keniscayaannya adalah sangat beragam dan kalau kita tidak bisa hidup dengan berdampingan ya bahaya juga untuk bangsa ini ke depan. Baik, kita harapkan setiap perayaan hari besar keagamaan ya, Waisak dalam hal ini itu bisa membantu-membantu merekat persatuan bangsa. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2 pemirsa di halaman dalam harian Anda, BUMN lanjutkan bersih-bersih. Ini bersih-bersih, bisa jadi bersih atau kemudian bersih-bersihnya apa ya? Belum sampai bersih juga, bagaimana Mas, Kak? Ya, ini kan lagi-lagi BUMN kan ditetapkan kasus korupsi. Ini yang terbaru, ini kan ada, sebenarnya bukan terbaru, kasus kejadiannya lama tapi baru-baru ini diungkap dan dilaporkan ke penenggara hukum. Yang pertama adalah kasus di PT. Telkom, kemudian di PT. Taspen, ada satu lagi di PT. Perusahaan Kasus Negara atau BGN. Jadi, lagi-lagi kita melihat bahwa BUMN yang semestinya menjadi perusahaan yang betul-betul bisa menjadi ploper yang bagus, tapi faktanya semakin, bukan semakin, masih menjadi persoalan, masih ada persoalan-persoalan good governance di situ. Jadi, pertama kita juga mengapresiasi lah pemerintah yang paling tidak mau punya kemauan untuk bersih-bersih di BUMN. BUMN, tapi kan masih banyak sekali di BUMN-BUMN itu yang diduga kotor. Dan kita juga berharap ini terus dilakukan oleh pemerintah dan yang penting juga penenganannya belum benar-benar terus tuntas. Tidak hanya sekedar dilaporkan, tidak hanya sekedar keinginan untuk bersih-bersih, tapi penuntasannya sampai sekarang masih banyak juga yang menjadi persoalan kan. Yang seharusnya benar-benar ditindak, tapi faktanya juga masih bebas melenggang. Satu lagi yang menjadi catatan berita kita di halaman dua ini adalah bahwa ada kecenderungan sekarang melaporkan dukaan korupsi itu bukan ke KPK. Tetapi ke penaga hukum yang lain, ada kekejaksaan agung terutama. Oh gitu ya? Kenapa itu? Jadi ini adalah cambuk luar biasa bagi KPK, kenapa KPK tidak lagi terlalu dipercaya seperti sebelumnya. Oh gitu. Apalagi mereka juga di dalam internanya senilai yang saling kontok-kontokan bagaimana publik bisa percaya, bagaimana pemerintah bisa percaya punuh kepada lembaga penegah hukum ketika mereka di dalam aja tidak akur, tidak bersatu. Jadi KPK harus betul-betul bangkit lah dari keterpurukan karena kepercayaan terhadap mereka juga jauh nurun dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ini termasuk, tapi tidak disebut dalam media ya, di berita ini, cuma di media sedang santer juga dibicarakan korupsi tol MBC ya? Ya, yang 510 miliar. Betul, itu kan sebenarnya kasusnya sudah cukup lama ya, sudah terungkap cukup lama, cuman sampai sekarang kita belum terlalu melihat perkembangan yang signifikan. Bahkan terakhir katanya mutunya juga tidak sesuai. Jadi berkurang, ya. Jadi berkurang. Keamanan itu kan dipertanyakan. Karena struktur yang vital seperti itu yang setiap hari dilalui ribuan kendaraan, mengangkut puluhan ribu orang, kalau tiba-tiba kualitasnya tidak bagus kan sangat membahagakan. Baik, kita harap memang benar-benar bersih ya BUMN ini, supaya kemudian tidak terus-terusan ada kasus-kasus berikutnya yang bisa mengurangi kepercayaan juga kita kepada BUMN. Kita ke berita selanjutnya, Pak Mirsa, di kolom politik dan hukum di halaman 3. Parpol masih gagap bersikap. Maksud berita ini apa ini, Mas? Maksudnya gagap bersikap itu kenapa dan maksudnya parpol yang mana nih? Apakah semua parpol atau seperti apa, Mas Jika? Ya, ini kalau kita lihat dari 9 atau 8 yang lolos ke parlemen, itu kan tinggal 2 yang belum menentukan. Apakah akan bergabung di kualitas pemerintah atau di oposisi, dan jadi oposisi salah satunya adalah PDIP. Dan ini yang ditunggu-tunggu publik kan. Kan sampai sekarang PDIP juga belum memutuskan posisinya itu di mana. Dan kita berharap dalam rakernas ini, dia segera bersikap apakah tetap akan berada di lingkaran kekuasaan seperti 2 periode sebelumnya, atau berubah posisi menjadi oposisi. Rakernasnya hari ini ya? Ya, jadi ini dan sebagai partai pemenang pemilu ya, sikap PDIP itu kan sangat ditunggu oleh rakyat. Jadi mudah-mudahan tidak lagi gagap, mudah-mudahan semakin sigap sehingga publik juga punya kepastian untuk mencermati partai-partai politik yang bisa menentukan arah politik Indonesia ke depan. Tadinya saya kira ketika Pak Ganjar Pranowo mengatakan akan jadi oposisi, itu artinya PDI juga seperti itu, bukan ya ternyata ya? Iya, itu kan katanya pendapat pribadi, tetapi waktu itu kan Sekjen Mas Harto kan sudah bilang, ya itu bisa jadi juga mewakili atau memudahkan representasi partai. Tetapi kalau saya melihat sih, sepertinya PDIP akan berada di oposisi. Akan banyak begitu hambatan, ada banyak begitu hambatan kalau dia gak berkabung. Ada Pak Jokowi di situ, ada Pak SBY di situ, sampai sekarang hubungannya dengan Bu Mega kan belum baik-baik saja. Sudah selaman lho, sudah pernah ketemu lho, sudah ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa malah Mas Jokar. Sudah baik, seperti kita ini kan kita baik-baik kan? Iya, tetapi kan politik itu ada di panggung depan dan ada di panggung belakang. Oh, mukanya banyak ya? Oke, kita harap segera nanti kita bisa melihat konstelasi politik yang terbaru, terjelas. Kita tinggalkan berita itu, Pemirsa, dan Mas Jokar kita ke editorial pada pagi ini diberi judul Napas Panjang Pejuang Lingkungan. Ini mungkin tidak banyak yang aware nih, sadar ada kasus apa sebetulnya Mas Jokar sehingga editorial media Indonesia mengangkat masalah ini. Iya, ini kan ada kabar baik sebenarnya untuk para pejuang lingkungan itu kan kemarin dalam sidang di pengadilan tinggi Jawa Tengah, itu kan Mas Jokar membebaskan Daniel Fritz, yang sebelumnya di pengadilan negeri itu kan dipunis 7 bulan, karena dianggap melakukan penyebaran berita-berita bohong, pokoknya dia melanggar undang-undang ITE. Padahal kan Daniel ini dianggap atau sehari-hari kan merupakan aktivis lingkungan, pejuang lingkungan. Dia menyorotin dan dia memberikan kritik keras terhadap pencemaran di pesisir Karimun Jawa akibat kelimbah tambah kumbah udang. Jadi di satu sisi kita mengapresiasi apa yang dikaguan oleh majelis hakim, tapi di sisi lain kita juga perhatikan bahwa sebenarnya masih banyak sekali pejuang-pejuang lingkungan, pembelan-pembelan lingkungan yang posisinya itu tidak nyaman. Mereka sangat rentan, mereka sangat sering diancam, mereka sangat berpotensi untuk dikriminalisasi, dan kalau situasi seperti ini terus berlanjut, dan apa pertanda buruk bahwa lingkungan Indonesia ke depan akan semakin memprihatinkan. Jadi tidak boleh hal-hal seperti itu terus dilanjutkan. Baik, kita akan bahas itu ya Mas Jaka dalam memisai nilai editorial Media Indonesia Tuk hari ini Jumat 24 Mei 2024, Napas Panjang Pejuang Lingkungan. Mengupayakan, memperjuangkan, dan memperoleh lingkungan hidup yang sehat adalah hak setiap warga negara. Bahkan sejatinya sistem hukum kita juga menjamin perlindungan hukum kepada masyarakat, agar tidak dapat dituntut pidana maupun perdata ketika memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perlindungan itu termaktub jelas pada Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 48 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2023 tentang pedoman mengadili perkara lingkungan hidup. Konsep yang sama juga dikenal di sistem hukum internasional dengan istilah Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation atau Anti-SLAP. Maka menjadi aneh ketika ada masyarakat atau aktivis yang mencoba melindungi lingkungan dari tangan-tangan perusak atau perilaku yang berpotensi merusak lingkungan justru dilaporkan dan bahkan kemudian dijerat hukum. Kritik untuk kebaikan lingkungan dibalas dengan kriminalisasi. Seolah-olah negara lebih takut dengan kritik ketimbang ancaman kerusakan lingkungan. Itulah yang sempat menimpa aktivis lingkungan Daniel Fritz Maurits Tankilisan. Ia aktivis atau pembela lingkungan bukan penjahat lingkungan. Namun gara-gara kritikannya melalui unggahan video di media sosial terkait dengan kondisi pantai cemara di Pulau Karimun Jawa yang tercemar limba tambak udang, ia mesti berurusan dengan hukum. Daniel dijerat dengan pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Kalau merujuk pasal itu, ia dituding melakukan tindak pidana tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Padahal yang ia sajikan di video itu merupakan bentuk keprihatinan melihat lingkungan Karimun Jawa yang dirusak dengan semena-mena oleh pengusaha tambak. Oleh pengadilan negeri Jepara, April 2024 lalu, Daniel difonis hukuman 7 bulan penjara dan denda 5 juta rupiah. Fonis yang kemudian dikritik habis-habisan oleh para pegiat lingkungan dan organisasi pembela lingkungan. Fonis tersebut menjadi kabar duka bagi lingkungan dan kemanusiaan sekaligus penihilan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di negeri ini. Muncul kekhawatiran bahwa dengan jurisprudensi dari kasus Daniel, upaya-upaya untuk melindungi lingkungan di masa mendatang bakal dengan mudah dapat dikriminalisasi. Jika itu yang terjadi, jelas menjadi sinyal kematian bagi lingkungan. Akan tetapi, sinyal itu kini mulai berubah. Apa yang ditakutkan para aktivis lingkungan dan pembela hak asasi manusia atau HAM setidaknya teredam oleh putusan sidang banding di pengadilan tinggi Semarang, Jawa Tengah. Dalam putusan itu, Majelis Hakim Banding membebaskan Daniel dari segala tuntutan hukum. Hakim mempertimbangkan posisi Daniel sebagai pejuang hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta pembela HAM yang harus dilindungi. Yang pertama, tentu saja kita patut mengapresiasi putusan sekaligus pandangan Majelis Hakim di PT Semarang tersebut. Kita apresiasi karena para hakim itu sadar bahwa dalam perkara hukum berkategori anti-slap, seperti perkara Daniel, pertimbangan kelestarian lingkungan mesti dikedepankan. Putusan tersebut menjadi presiden positif dalam penerapan hukum bagi pejuang lingkungan hidup. Namun, jelas tak boleh hanya berhenti di situ. Kasus ini harus menjadi pembelajaran bahwa mencegah dan membendung potensi kriminalisasi menggunakan undang-undang ITE terhadap pejuang lingkungan dan pembela HAM merupakan hal yang sangat urgen di tengah era digital seperti sekarang. Negara mesti terus hadir melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi, terlebih jika ekspresi itu dimaksudkan untuk tujuan penjagaan lingkungan dan HAM. Sekali lagi, aktivis lingkungan seperti Daniel bukanlah penjahat. Mereka pejuang. Ketika bumi semakin menua dengan ancaman krisis iklim yang kian membuat miris, suara aktivis lingkungan dalam melawan perusahaan lingkungan yang dilakukan manusia selayaknya diganjar perlindungan, bukan malah kriminalisasi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan sekarang kita akan berbincang dulu Mas Jaka, kita akan bertanya. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Sekretaris Koalisi Kawal Indonesia Lestari Jawa Tengah, Tri Hutomo. Mas Tri, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Ya, Mas Tri, memang kabar baik ketika Daniel Tangkilisan akhirnya dibebaskan oleh pengadilan tinggi Jawa Tengah. Tapi pertanyaannya adalah, di awal, di saat diadili dan dijatuhi hukuman, kalau Anda melihat apakah memang pengadilan negeri Jepara itu memang lupa dengan aturan anti-slap ini atau memang Alpa saja? Ini penting karena saya merasa ini menjadi contoh bagaimana pemerintah negara memperlakukan aktivis-aktivis lingkungan. Menurut Anda bagaimana, Mas Tri? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat permasalahan di Daniel Fried, Maurit ya, itu memang sejak awal. Sejak awal dari proses di kepolisian itu memang ada sedikit dipaksakan. Ya, jadi ada sedikit dipaksakan, bahkan mereka tidak melihat istilahnya melihat secara utuh bahwa permasalahan yang dijawaan itu seperti apa. Jadi permasalahan secara utuh ya, bukan dilihat dari Undang-Undang Itni. Jadi kalau kita lihat, disitu di awal dari postingan, dan itu adalah suatu kecemasan, kegalauan terhadap kondisi Bekari Mujawa yang waktu itu penjemaran. Jadi para penegak hukum ini tidak melihat secara utuh permasalahannya itu, kalau kita lihat. Oke. Mas David ini, itu diadukan oleh pihak tertentu, atau seperti apa ya, prosesnya kemudian sampai diadili dan sempat dihukum, Mas Tri? Baik, jadi kronologi awalnya, Daniel ini mengunggah pencemaran pantai cemara. Ya, waktu itu setelah dilakukan pembersejaan, ternyata mati. Jadi tanggal 3, kemudian itu dilakukan pembersejaan oleh kait, tetapi 10 hari kemudian ternyata kita cek itu masih, pencemarannya masih. Sehingga disitu kita lihat bahwa sumbernya ini kan tidak ada tindakan apapun, sumber dari pencemaran ini. Sehingga, waktu itu ya, kita sudah melakukan audiensi, melakukan masukan, pemberian saran penpertimbangan. Tapi ternyata masih terjadi pencemaran. Oke. Sehingga, sebagai bentuk protes, sebagai bentuk kegalauan, saudara Daniel akhirnya mengunggah itu. Lihat, disitu ada celah. Komentar itu dijadikan celah bagaimana mereka berupaya mengkriminalisasi ya. Yang Anda maksud mereka mengkriminalkan, mereka itu siapa, Mas Tri? Ya, tentu kelompok-kelompok yang merasa terancam atas kritik-kritik kita di media sosial. Maksudnya pengusaha tambak ilegal itu atau memang polisi bergerak sendiri? Bukan. Jadi Daniel dilaporkan oleh kelompok yang dibentuk dan berafiliasi ya, ini berafiliasi dengan para petambak. Berafiliasi dengan para petambak. Oh, oke. Sehingga, tinggal 6 muncul, apa, SK kelompok tersebut, yang dapat dibuat untuk melaporkan saudara Daniel. Oke. Mas Tri, ini putusan pengadilan tinggi ini sudah berkekuatan hukum kan? Tidak ada upaya hukum perlawanan dari yang memenjarakan Daniel ini kan, Mas Tri? Ya, semoga ini memang sudah putusan final. Saya kira sudah putusan final ya. tanggal 21 Mei kemarin ada tiga pengundang. Kita tunggu saja apakah ini akan naik ke kasasi atau tidak. Tapi mudah-mudahan ini suatu putusan final ya. Jadi negara memang sudah benar mempertimbangkan kaitan dengan kasus undang-undang ITE pada aktivis lingkungan ini. Mas Tri, sedikit saja itu Mas Daniel itu mengunggahnya lewat apa? Media sosial atau apa ya? Video-nya itu. Jadi akun Facebook. Akun Facebook. Akun Facebook. Oh, Facebook. Dan itu mungkin dibaca oleh para petambak-petambak yang... Ini ilegal ya, Mas Tri ya? Ilegal. Jadi 2016 sampai sekarang itu ilegal, tidak ada perizinan apapun. Dan di situ, di kawasan konservasi, kawasan strategi pariwisata nasional. Ini kan ironis. Oke. Kalau kita bersyukur bahwa pengadilan tinggi akhirnya membalikan keadaan, mengembalikan kepada aturan yang sebenarnya. Tapi kan kita juga miris ya. Tadi pengadilan negeri di bagian tahap pertama kan sempat menghukum Daniel. Kalau Anda lihat, apa pesan yang bisa kita sampaikan kepada negara untuk mereka memperlakukan pejuang-pejuang lingkungan ini, Mas Tri? Iya. Jadi di sini pelajaran yang sangat berharga. Ini bukan bagi kita pribadi, tapi bagi semua. Bahwa keputusan kemarin adalah kabar baik pada seluruh aktivis lingkungan yang berjuangkan, hak masyarakat, hak lingkungan. Dan kita mengharap dalam suatu penanganan itu bisa melihat, bisa memahami secara utuh permasalahan itu. Dan jangan sampai alat penegak hukum negara ini yang seharusnya berpihak pada masyarakat dijadikan alat untuk kepentingan kelompok tertentu. Itu yang kita harapkan. Kita harap ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dan kita masih mau sama-sama melestarikan lingkungan kita. Terima kasih Sekretaris Koalisi Kawal Indonesia Lestari Jawa Tengah Tri Hutomo sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Tri. Mas Jaka ini di kasus Daniel Fritz Tangkilisan ini sempat ditahan, tapi kemudian dibebaskan. Tapi kan kita tidak tahu ya apakah mungkin ada aktivis-aktivis lingkungan yang lain yang sedang menghadapi kasus-kasus yang mirip seperti ini. Memperjuangkan kelestarian lingkungan, tapi kemudian karena dipakailah pasal undang-undang ITE, akhirnya malah jadi bersalah. Bagaimana Mas? Ya kalau kita lihat data dari beberapa kelompok aktivis HAM maupun lingkungan ya, itu praktek kriminalisasi perjuang lingkungan itu masih cukup besar. Kasus-kasus ancaman, kasus-kasus penyerangan terhadap upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan, untuk memperjuangkan lingkungan itu masih banyak. Kalau kita lihat data 2022 misalnya, itu dari Global Witness misalnya, itu ada sekitar tiga pejuang lingkungan yang dibunuh. 2022 sampai dibunuh. Di Indonesia? Iya, itu kalau dari total dunia itu kan ada 177 yang dibunuh, di Indonesia itu ada tiga. Sampai dibunuh? Iya, itu tahun 2022 itu menurut Global Witness. Kemudian untuk dari amnesti internasional misalnya, dari 2019 sampai 2022 itu ada 37 kasus penyerangan. Kemudian dari data dari Satyapumi dan Proteksi Internasional misalnya, Januari sampai Desember 2023 itu ada 39 kasus. Orbannya 1.744 orang. Jadi, fakta bahwa posisi para pejuang lingkungan, posisi para pembela lingkungan itu masih rentan itu tidak bisa kita pungkiri. Dan itu adalah tugas negara untuk melindungi mereka. Alat-alat negara bukan malah sebaliknya pro kepada upaya-upaya untuk melawan pejuang lingkungan. Mereka harus betul-betul memberikan perlindungan terhadap para pembela lingkungan. Dan itu amanah undang-undang. Tidak hanya undang-undang, itu amanah resolusi bersejarah yang dikeluarkan oleh PBB tahun 2002. Disebutkan di situ bahwa setiap orang itu mendapatkan, menikmati lingkungan yang bersih, sehat, dan berkesinambungan, berkelanjutan. Semua orang. Kemudian juga ditegaskan oleh PBB bahwa menikmati lingkungan yang bersih, itu adalah hak asasi manusia. Yang harus dipenuhi oleh semua negara, oleh semua otoritas. Jadi, soal lingkungan itu bukan persoalan yang main-main, apalagi kalau kita hubungkan dengan situasi yang akhir-akhir ini semakin mencemaskan dalam kondisi lingkungan di dunia dan termasuk di Indonesia. Jadi, kita berharap tidak ada lagi upaya-upaya untuk menghalangi para aktivis lingkangan melindungi lingkungan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana nasib lingkungan kita ke depan kalau tidak ada orang-orang seperti Daniel Fritz. Advokasi-advokasi ini. Advokasi-advokasi seperti itu. Bagaimana kita bisa berharap kerusakan tidak akan semakin merajalela kalau tidak ada orang-orang seperti itu. Jadi, sekali lagi negara kita berharap dan kita menesak, ya lindungi mereka. Jangan kriminalisasi mereka. Karena masa depan lingkungan kita yang akan menentukan masa depan kita di kemudian hari, salah satunya tergantung kepada mereka. Kalau mereka saja dikriminalisasi, disudutkan, diancam, dengan tindak-tindak kekerasan, ya kita khawatir kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh para perusak lingkungan itu akan semakin edan-edanan. Kita memang gembira ya bahwa pengadilan tinggi Jawa Tengah membalikan putusan dari pengadilan negeri Jepara. Tapi, apakah dengan dibebaskannya Daniel Tangkilisan ini, masalah di situ soal tambak udang ilegal ini akan selesai begitu saja? Karena kalau begini kan enak banget ini jadi petambak-petambak ilegal itu. Lalu pertanyaannya, tambak udang itu kan bukan barang kecil yang bisa disembunyikan dan bisa dengan cepat dibangun. Tidak mungkin lah otoritas setempat itu tidak mengerti, tidak tahu. Lalu ini akan dibiarkan begitu saja, mas Jika? Ya, harusnya otoritas negara dari level manapun itu harusnya benar-benar bertindak tegas. Ketika dia melihat dengan kasat mada ada praktek-praktek ilegal aktivitas yang merusak lingkungan, tidak perlu menunggu para aktivis ini bersuara. Ya, kecuali kalau tempatnya tersembunyi, tempatnya jauh dari atau di dalam hutan yang itu mungkin perlu waktu. Tetapi kalau di tempat yang setiap orang bisa melihatnya, tetapi dibiarkan berlarut-larut sampai para aktivis bersuara. Jangan-jangan ada sesuatu. Jangan-jangan ada sesuatu. Dan itu bukan persoalan yang baru. Dugaan-dugaan seperti itu kan dugaan sejak lama dan sampai sekarang ya masih terjadi. Kenapa para perusahaan lingkungan itu nyaman? Bisa jadi karena ada yang melindungi mereka. Ada backing-nya. Ada backing-nya. Kalau mereka tidak ada backing-nya, saya pikir dia tidak akan semena-mena melakukan merusak lingkungan. Tidak akan senekat itu ya? Iya, tidak hanya ditambang misalnya, ditambang, di mana, apapun lah. Yang merusak lingkungan itu kan ada dugaan, ada yang membaikin mereka. Siapa yang membaikin mereka ya diduga kan alat-alat negara. Oknumnya ya? Oknum lah kalau kita katakan tidak semua lah alat negara. Tetapi kan ada juga oknum-oknum seperti itu. Dan itu adalah tugas negara untuk menertibkan mereka. Jangan-jangan sampai justru negara yang seharusnya melindungi para aktivis lingkungan justru menjadi musuh para aktivis lingkungan. Ini mungkin hanya satu kasus dari sekian kasus lain ya. Yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan mungkin akan terjadi. Pertanyaan besarnya kan begini Mas Jaka. Karena Indonesia negara berkembang. Ya. Banyak harus membangun. Betul. Itu kan artinya sering kita lihat prioritasnya adalah pembangunan. Dan pembangunan ini serta-merta itu akan mengganggu lingkungan. Walaupun diusahakan tidak, tapi faktanya begitu. Ketika membangun jalan tol, kan sekian hutan misalnya begitu, itu kan harus ditebak. Membangun ibu kota yang baru, itu kan yang tadinya hutan-hutan lebat, jadi terbuka juga. Nah, bagaimana kemudian kita benar-benar bisa mengejar pertumbuhan ekonomi kita, pembangunan kita, tapi tidak merusak lingkungan. Ini masalah klasik yang terus terjadi dan salah satu ujungnya kalau saya lihat kasus ini. Ya, kalau pertanyaan seperti itu, mungkin kita menengok data dari indeks performa lingkungan tahun 2022. Itu menempatkan Indonesia di posisi 164 dari 180 negara. Skornya cuma 28,2 dari 100 poin. Itu relatif dibuncit begitu ya? Sangat-sangat dibawah. Artinya apa itu indeks itu? Bahkan di ASEAN itu peringkat 8 dari 10 negara. Jadi ada tiga kategori kan yang dinilai itu adalah, pertama adalah kesehatan lingkungan, iklim, dan kehidupan ekosistem. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu masih lebih tinggi daripada perestarian lingkungan. Maksudnya lingkungan ini kalah nih ya? Masih kalah. Masih kalah dengan upaya pembangunan ekonomi. Jadi saya pikir data ini harus betul-betul menjadi perhatian sangat serius dari pemerintah. Ya kita tidak mungkin untuk tidak membangun. Tetapi membangun yang baik adalah sebuah kebutuhan saat ini. Membangun sesuatu tidak boleh semena-mena merusak lingkungan. Karena apalah artinya sebuah pembangunan ketika lingkungan rusak dan akhirnya kan berdampak ke kita juga. Jadi harus ada sinkronisasi, harus ada keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dan itu bisa dilakukan kok. Atau dalam beberapa... Kalau di luar negeri itu kan pembangunan itu orientasinya sudah melestarikan lingkungan. Sustainable ya. Sustainable. Jadi hal-hal seperti harus betul-betul digalakkan oleh pemerintah kita. Kita melihat kasus Daniel Tangkilisan ini mungkin hanya semacam puncak gunung es ya. Jangan-jangan di sekian tempat yang lain banyak pejuang-pejuang lingkungan yang juga dikriminalisasi. Pertanyaannya Mas Jaka, apakah ini hanya contoh yang bukan menjadi gambaran umum sikap negara terhadap pejuang lingkungan? Atau memang jangan-jangan, ini adalah sikap negara terhadap aktivis lingkungan. Kalau kamu terlalu bersuara, tidak senapas dengan jalannya pembangunan, saya penjarakan kamu. Bagaimana Mas? Ya, semestinya kan pemerintah itu tidak perlu takut dengan suara-suara keras dari aktivis lingkungan. Yang harus ditakuti pemerintah seperti yang kita tegaskan di editorial adalah kerusakan lingkungan. Pemerintah sebenarnya harus berterima kasih kepada para aktivis. Kalau tidak ada mereka sekali lagi ya, kita akan semakin cemas kerusakan lingkungan itu akan semakin menjadi-jadi. Dan kalau itu yang terjadi, kan kita semua yang kena. Pemerintah juga yang kena. Pemerintah yang dianggap gagal. Jadi pemerintah harus melindungi orang-orang seperti ini. Caranya apa? Ya, tegakkan hukum setegak-tegaknya. Kalau kita lihat di Undang-Undang nomor 32-2009, kalau tidak salah tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu kan sudah ditegaskan. Setiap orang yang memperjuangkan untuk mendapatkan lingkungan yang baik, itu tidak boleh dibidana. Tidak boleh digugat secara perdata. Dan itu di editorial juga dikatakan, itu juga diakui oleh aturan internasional. Nah, persoalannya adalah kadang mereka yang berseberangan dengan para aktivis ini menggunakan Undang-Undang yang lain, termasuk Undang-Undang ITE. Dalam hal ini, penegak hukum, pengelolaan negara, termasuk pemerintah, itu harus betul-betul bijak. Baik. Kita harus jadah dahulu, Mas Jaka dan Pemisa, tetaplah bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Sampai jumpa. Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih, Pemisa, masih bersama kami di Editorial Medi Indonesia. Dan sekarang waktunya kita, Mas Jaka, untuk mendengarkan juga pendapat dari Pemisa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pemisa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Selamat pagi, Bang Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, ini berita baik, tapi kalau saya khawatirnya karena sempat dihukum juga nih, artinya kan tidak merata ya sikap negara atau hakim lah kepada aktivis lingkungan. Pendapat Anda seperti apa? Silakan Pak Tasrik. Baik, yang pertama saya prihatin ya atas musibah yang menimpa Saudara Daniel, seorang aktivis lingkungan yang mencoba mengadakan kritik membangun masalah tambak udang yang mesti menyangkut lingkungan di Jepara ya. Tetapi Saudara Daniel dikriminalisasi dengan Undang-Undang ITE yang mengakibatkan dihukum penjara itu 7 bulan. Tetapi Alhamdulillah dapat dibebaskan oleh pengadilan tinggi Jawa Tengah dan saya mengapresiasi kepada para hakimnya itu. Dan ini Bang Jaka menunjukkan bahwa lagi-lagi negara lalai, oknum penegak hukum tidak cermat, tidak teliti, menghukum orang senaknya. Mustinya pemerintah justru berterima kasih kepada para aktivis lingkungan, para pejuang lingkungan ini. Karena mereka itu menyampaikan sesuatu itu dalam artian ingin ada kritik membangun. Jangan juga Undang-Undang ITE itu digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menjerat seseorang. Apalagi yang memperhatinkan bahwa tambak itu terkesan dia tidak mempunyai atau ilegal ya. Jadi apa yang disampaikan Daniel ini perlu diapresiasi dan harus dijaga para pejuang lingkungan ini. Nah terakhir saya berharap kebetulan sebentar lagi kita mempunyai pemerintahan yang baru. Pak Prabowo Subianto kalau menjadi presiden tolong hal-hal seperti ini penyalahgunaan Undang-Undang ITE ini tolong diberantas supaya negara ini semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John selamat pagi. Selamat pagi, Bung Loh, selamat pagi. Mas Jaga, salam sehat selalu. Salam sehat. Bagaimana Pak John? Silahkan Pak. Ya, nampas panjang ya, pejuang lingkungan. Jadi ini betul-betul ironis ya. Agak miris juga sih apa-apa. Kejadian yang diupara. Ini begini. Kita kena nikmati kita sekarang ya. Yang bukan negatif. Negatifnya kita nikmati sekarang. Seluruh Indonesia boleh katakan bencana di mana-mana. Ya, kemudian kita kan pernah membedah juga di editorial ya. Bencana ini kan tersebut ulah manusia. Jadi ini ada berapa segi lintir atau yang peduli dengan lingkungan masyarakat kita, tertemua bangsa kita, anak-anak muda kita, tapi malah dikriminalisasi. Ini yang menjadi apa negara ini? Jadi gini. Contoh kayak di Sumatera Merak. Memang ada erupsi ya. Tapi kebanyakan juga ada teman-teman yang ilegal juga. Yang notabene, ini yang limiting. Orang-orang tak jelas. Jadi boleh dibuktikan di Sumatera Barat itu. Tengok aja di Ketua Alam itu. Jalan lintas Sumatera Riau Simbar itu. Tengok aja teman-teman yang ilegal, teman-teman yang batu yang memakai bahan peledak. Jadi ini kan ilegal, merusak lingkungan. Jadi ada anak bangsa yang peduli dengan orang-orang tak jelas. Karena dia menengok hari-hari bencana di mana-mana. Jadi, tapi erodis betul. Aparat kita ada yang buta dengan ini. Apakah dia selamat juga? Banyak juga kok aparat-aparat itu yang kena bencana kok. Karena kelihatan lingkungan. Jadi ini tak boleh terjadi begini. Sekelah-kelah, ini muncul lagi mudah-mudahan ini. Danil baru di Indonesia ini. Banyak danil yang muncul di Indonesia ini. Yang peduli dengan lingkungan. Itu yang kita harapkan, Agar Indonesia ini terhindar daripada bencana. Karena kita diintai itu dengan bencana besar ini. Kalau kita abai dengan lingkungan. Itu aja. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Reo. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Pak Max di Manokwari, Papua Barat. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Reo. Bung Jaga. Selamat pagi, Pak Max. Silahkan Pak, pendapat Anda Pak. Ini sebuah judul yang menarik. Kasus dani ya Pak. Napas panjang pejuang lingkungan. Daniel memperjuangkan satu hal yang positif. Tapi kemudian dikriminalisasi hanya dengan menggunakan undang-undang ITE. Tidak melihat kepada undang-undang 32 tahun 2009. Tentang perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Maka itu, saya mau sarankan kepada Mas Tri, yang tadi sudah berkomentar itu. Kalau judulnya kita adalah napas panjang pejuang lingkungan, nah sekarang napas pendek, saya ulangi, napas pendek persepulingungannya sampai di mana? Nah, kalau terbukti bahwa tambang itu ilegal, lapor balik dong, jangan diam. Kemudian penegak hukum. Ya, pengadilan negeri yang tadi disebutkan itu, yang memutuskan bersalah, jangan semata-mata melihat kisi dari media sosial undang-undang ITE, tapi melihat korelasi antara undang-undang ITE dengan undang-undang lingkungan hidup. Sehingga mengambil keputusan itu jangan sampai menteriminasi orang. Maaf, mohon maaf untuk teman-teman pengadilan di sana saya bilang. Karena kata hakim itu, kata hakim, hakim itu ada yang punya anemimnya, atau singkatan dari, hubungi aku kalau ingin menang. Jangan sampai ini terjadi. Karena sudah jelas. Itu memnya ya Pak ya, maksudnya apa? Agak nyinyir begitu ya? Agak nyinyir memang. Iya, iya. Hubungi aku kalau ingin menang. Nah, si siapa namanya banyak memperjuangkan hati yang positif. Karena tambang ini menurut kacamata dia dan menurut aktivis lingkungan hidup, ini kan ilegal. Nah, mungkin melakukan pencebaran lingkungan. Iya, iya. Nah, ini, mulai untuk bentar bungjaka, ini juga masalah bersama lingkungan sampai terjadi di Kabupaten Manokwari. Ya, mungkin lingkungannya rusuh sampai terjadi banjir bandang besar-besaran di kawasan mas di sana. Nah, ini juga, bagian-bagian ini juga yang harus menjadi perhatian pemerintah, sehingga ke depan jangan sampai generasi kita ini juga kehilangan masa depannya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih, Pak Max, di Manokwari, Papua Barat untuk pendapat Anda. Menarik, tadi dikatakan Pak Max, Mas Jaka, kalau napas panjang pejuang lingkungan, bagaimana napas pendek perusak lingkungan? Tapi kita harus jadah dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, apa yang kita bisa pesankan kepada negara untuk tidak lagi terjadi kasus seperti yang menimpa Daniel ini? Ya, yang pasti negara harus mengubah atau paling tidak memperbaiki cara pandangnya, terutama para aparatnya. Bahwa para aktivis lingkungan itu bukan penjahat. Para aktivis lingkungan justru sebenarnya adalah para pahlawan, para pembela, para pejuang lingkungan, para pihak-pihak yang menghendaki lingkungan kita tidak semakin rusak. Dengan resiko salah satunya masuk penjara seperti Daniel? Bahkan dengan salah satu resikonya dibunuh. Sampai mati. Meskipun dibunuh belum tentu oleh aparat negara ya, tapi oleh pihak-pihak tertentu ya. Tapi jadi artinya negara harus betul-betul menjadikan kasus Daniel Fretz ini sebagai momentum untuk memperbaiki penyikapan terhadap para aktivis lingkungan. Salah satunya adalah para penegak hukum. Penegak hukum ini adalah bagian dari pengelolaan negara. Jadi betul tadi Pak Mas kalau semata-mata berpijak pada undang-undang ETE itu kan sangat berbahaya bagi para pejuang lingkungan. Karena kan undang-undang ETE meskipun itu sudah direvisi, itu kan masih ada beberapa pasal karat yang sangat rentan digunakan untuk mengkriminalisasi mereka. Salah satunya adalah soal ujaran kebencian. Apa yang terjadi dengan Daniel Fretz ini kan salah satunya itu hanya gara-gara dia memberikan komentar terhadap mereka yang mengomentari video unggahan dia. Biasu mesti kan itu benci. Itu ujaran kebencian. Dan harusnya betul hakim itu jangan hanya berpijak pada satu landasan hukum, undang-undang ETE. Jangan kacamata kuda ya. Jangan kacamata kuda. Kalau di undang-undang ETE mungkin ada unsur pidana. Tetapi kan ada undang-undang lain. Undang-undang soal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak boleh dipidana, tidak boleh digugas secara perdana setiap orang yang memperjuangkan lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi harus ada perubahan mindset bahwa lingkungan hidup itu kebutuhan semua orang. Keputuhan rakyat, kebutuhan negara, kebutuhan pengelolaan negara termasuk kebutuhan para penegak hukum. Kalau setelah kejadian ini misalnya masih ada lagi atau malah amit-amit tapi makin banyak kasus serupa. Apakah itu artinya kita memang secara sadar mengabaikan lingkungan hidup kita? Iya, ya pasti. Dan negara harus kita katakan kalau itu masih terjadi. Kalau negara tidak bisa memberikan pelindungan yang lebih baik terhadap para aktivis lingkungan, ya negara bisa dikatakan gagal dalam melindungi lingkungan. Karena tugas negara seperti tadi dikatakan bahwa mendapatkan lingkungan itu adalah hak setiap orang. Hak asasi yang harus dipenuhi oleh negara. Baik. Kita harap apa yang kita bicarakan ini juga menyumbangkan perbaikan dan kita bisa memberikan napas pendek bagi perusahaan lingkungan. Ini Mas Jaka. Terima kasih sudah di tempat ini Mas Jaka. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, sekali lagi kita katakan aktivis lingkungan seperti Daniel Tangkilisan bukan penjahat. Mereka adalah pejuang. Ketika bumi semakin menua dengan ancaman krisis iklim yang semakin membuat miris suara aktivis lingkungan dalam melawan perusahaan lingkungan yang dilakukan manusia selayaknya diganjar perlindungan, bukan malah kriminalisasi. Saya Leonat Somosir, terima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia ini. Jaga kesehatan Anda, jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih.